Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step bagaimana cara melakukan pembayaran dari kode virtual akun mandiri melalui ATM PCA Oke buat teman-teman yang kalian masih kebingungan mungkin kalian sekarang ingin melakukan pembayaran dari pinjaman ataupun pembayaran kredit yang lain Namun pembayaran tersebut hanya menyediakan kode virtual dari BNI saja Untuk step dan cara pembayarannya disini saya akan melakukan pembayaran melalui ATM dari debit PCA Oke silahkan kalian tinggal datang saja ke ATM PCA dan masukkan debit PCA Dan disini silahkan kalian tinggal inputkan saja dari nomor pinnya Kemudian di halaman ini pilih kembali ke menu penarikan tunai ataupun transaksi lainnya Di sebelah kiri bawah dan kita akan dialakan ke halaman selanjutnya Transaksi toy ini tidak mengeluarkan struk Silahkan memilih jumlah uang untuk membatalkan transaksi Jadi perhatikan sampai di halaman ini bisa pilih kembali ke menu transaksi lainnya di pojok kanan bawah Kemudian dilanjutkan ke menu transfer di sebelah kiri bawah Dan kita dialakan ke halaman seperti ini Oke silahkan memilih transaksi untuk membatalkan tekan cancel Disini pilih saja langsung ke menu rekening bank di sebelah kiri bawah ya Ke rekening bank lain Kemudian masukkan kode dari bank mandiri yaitu 008 Kemudian tekan benar Dan kita dialakan ke halaman seperti ini Kita tunggu proses selanjutnya Ya silahkan masukkan jumlah yang ingin di transfer Disini tinggal di info saja sesuai nominal tagihan kalian ya Oke disini saya info 300.700 rupiah Kemudian tekan benar Sesuai dari nominal pembayaran kalian Menggunakan virtual dari mandiri Kemudian disini silahkan nomor referensinya Kosongkan ya Disini bukan referensi Tapi masukkan nomor rekening yang dituju Isikan saja nomor rekening ataupun virtual akun mandiri kalian Oke disi keseluruhan Kemudian tekan benar di pojok kanan Dan disini silahkan kalian tinggal tunggu saja Proses dari informasi detail tagihan Mengenai dari kode virtual bayar mandiri yang kalian miliki ini Ya disini transfer kode sadibang 008 Kemudian nama banknya bank mandiri Nomor rekeningnya sudah terhadap juga Dan disitu jumlahnya 300.700 rupiah Selalu ada akan berpindah Berkurang dan berpindah ke rekening penerima Ya jadi ini adalah pembayaran yang saya lakukan Melalui virtual akun dari bank mandiri Yang saya ambil dari aplikasi Supi ya Karena disini saya akan melakukan pembayaran Ke akun Supi untuk dari tagihannya Dan disini nama yang tertera adalah Narmanya Birma Vigi Dan ini benar sekali Nama yang saya gunakan di akun Supi Untuk nama dari profilnya Ini tertera juga di ATM PC Dan begitu untuk cara melakukan pembayaran Silahkan kalian tinggal di klik saja ke menu benar Dan kalian bisa pastikan terlebih dahulu Untuk pembayaran yang kalian input Kurang lebihnya akan di input kurang lebih sampai 3 menitan Bisa kalian dicek secara berkala Dari aplikasi ataupun sistem perbankan Yang sudah kalian bayarkan Dan begitu untuk cara melakukan pembayaran Mandiri virtual akun melalui ATM PC Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye